Legenda Bunga Persik Seri 6 Pendekar Harum Jelit 2 Tangan Giyok Pencabut Noah Anda kata Anda melihat ada setangkai bunga segar menjadi layu. Di dalam telapak tangan Anda, mau tidak mau di dalam hati akan ada perasaan menyayangkannya, bahkan bisa muncul semacam perasaan burung dan sedih yang tak kuasa terucapkan. Sekalipun Anda bukan tipe orang yang sentimentil, tetap saja Anda akan merasa sayang pada bunga itu. Mengapa kehidupan yang indah selalu saja begitu singkat waktunya? Tetapi kalau yang Anda lihat itu adalah sebuah tangan yang putus, melihat tangan yang semestinya amat indah itu tiba-tiba menjadi kisut dan kering, maka di dalam hati Anda tidak hanya ada perasaan sayang dan murung, Anda juga akan bisa memikirkan banyak hal. Tangan ini milik siapa? Dan siapakah yang telah membacoknya? Tiba-tiba Chuliuks yang menyadari bahwa tangan ini bukan tangan yang tadi melambai padanya, di punggung tangan ini terlihat satu bagian yang berwarna hitam kehijauan, bekas luka di pelintir orang. Ia yakin bahwa pada tangan yang tadi itu tidak ada bekas luka ini. Apakah tangan ini milik Ai King? Tadi ia kurang memperhatikan tangan Ai King, sebab ada banyak sekali bagian tubuh si gadis yang lebih berharga diperhatikan. Barangkali ini adalah tangan yang barusan merabah-rabah dengan ringan di tubuhnya. Tiba-tiba ia merasa tangan ini seolah-olah telah mencekik leharnya. Ia memutar badan dan lari keluar, di luar sinar matahari telah menerangi semuanya. Matahari pagi telah terbit di timur. Sinar matahari adalah sesuatu yang amat ajaib, kadang-kadang bisa membuat orang sakit panas, tapi kadang-kadang bisa membuat orang menjadi dingin dan tenang. Sejak dulu Chuliuks yang memang menyukai sinar matahari, maka ia berdiri lama sekali di bawah sinar matahari pagi, berusaha sekuat tenaga agar di dalam otaknya tidak memikirkan apa-apa, sampai otaknya sudah menjadi tenang sama sekali, barulah urusan ini direnungkan sekali lagi dari permulaan. Ia merenungkannya dengan amat teliti, setiap detail yang kecil pun tidak diluatinya. Urusan ini sebenarnya dimulai oleh A.I. King, namun anehnya, yang paling banyak terpikirkan olehnya bukanlah A.I. King, tapi Zeng Jie Jie. Ketika ia sedang memikirkan Zeng Jie Jie, maka muncullah Zeng Jie Jie. Sepertinya gadis itu dapat kapan saja muncul di hadapannya Zeng Jie Jie sedang berjalan turun dari lareng bukit itu. Mulutnya sedang bersenandung sebuah lagu yang dan ceria, tangannya sedang memegang setangkai bunga kuning yang kecil, bunga kuning itu bergoyang-goyang ditiup angin pagi, baju kuning muda yang dikenakannya juga bergoyang-goyang ditiup angin. Gadis-gadis lain yang sebaya dengannya, suka membuat baju yang pas di badan, bahkan kalau bisa, membuatnya lebih baik lagi dari sekedar pas, yaitu membuat dirinya kelihatan lebih langsing. Tetapi ia berbeda. Baju yang dikenakannya terlihat longgar dan kebesaran sedikit, namun ini malah membuat dia tampak anggun dan lemah gemulai. Kombinasi warna bajunya mungkin tidak sebaik A.I. King, tapi kelihatan lebih bebas dan lepas, dan lebih terlihat kesan alami dan tidak dibuat-buat. Gadis ini sama seperti lagu yang sedang disenandungkan nyari yang ngeria dan menyenangkan. Apalagi di paginan cerah di bulan Maret yang bersih tapi berhawa kering itu, dan di bawah sinar matahari pagi yang sejuk itu, siapapun yang melihatnya, pasti menimbulkan perasaan nikmat dan gembira di hatinya. Chuliuq Siang menatapnya. Ia juga menatap Chuliuq Siang, di wajahnya tersungging senyum yang ceria, dan langkahnya ringan bagaikan angin musim semi. Ia berjalan sampai di depan Chuliuq Siang, tiba-tiba berkata sambil tertawa selamatnya. Selamat ya jawab Chuliuq Siang, Selamat. Ada urusan apa yang perlu diberi ucapan selamat kata Zeng Jie Jie sambil terus tertawa masa ketika kamu melihat seorang mempelai pria, tidak pernah mengucapkan selamat padanya sebelum Chuliuq Siang menjawab, ia sudah berkata lagi, kau kelihatannya letih sekali, apakah baru saja mengerjakan pekerjaan yang berat ia melanjutkan sambil tertawa cekikikan, pertanyaanku ini bodoh sekali ya. Mempelai pria tentu akan letih sekali. Mempelai pria manapun ketika berada di dalam kamar pengantin pada malam pertama, pasti punya banyak pekerjaan yang mesti dikerjakan Chuliuq Siang berkata seraya tersenyum, namun itu bukanlah mengerjakan pekerjaan yang berat tentu saja bukan, Zeng Jie Jie menggigit bibirnya, lalu berkata seraya tertawa yang merasa berat tentu saja bukan si pengantin pria, tapi si pengantin wanita, Chuliuq Siang terpaksa hanya bisa tersenyum saja. Ketemu gadis yang amat berani ini, ia masih bisa berkata apa lagi? Zeng Jie Jie mengedip-ngedipkan matanya, lalu bertanya, dimanakah si pengantin wanita? Masa tidak mampu turun dari ranjang aku sedang ingin bertanya padamu, bertanya padaku? Bertanya apa dimanakah dia sekarang? Maka Zeng Jie Jie menunjukkan rasa heran dan terkejut, lalu bertanya, masa dia sudah pergi Chuliuq Siang menganggukan kepalanya? Zeng Jie Jie bertanya lagi, kau tidak tahu dia pergi kemana Chuliuq Siang menggelengkan kepalanya? Kata Zeng Jie Jie, jikalau kau tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu sebabkah sepertinya tahu banyak hal tentang dia, kali ini tiba-tiba Zeng Jie Jie berdiam diri. Chuliuq Siang menatapnya dan berkata dengan perlahan, kau tahu dia mau membunuhku, dan tahu dia mengenakan sepasang anting-anting yang dapat membunuh orang, akhirnya Zeng Jie Jie menganggukan kepalanya. Tanya Chuliuq Siang, selain itu, kau masih mengetahui apalagi apakah kamu beranggapan bahwa aku masih mengetahui hal yang lain? Misalnya, siapakah yang menyuruh dia datang untuk membunuhku? Dan mengapa mau membunuhku? Jijimata Zeng Jie Jie berputaran dan berkata, bagaimana aku bisa mengetahui hal-hal tersebut? Pertanyaan ini aku pun ingin bertanya padamu, apakah kau, Zeng Jie Jie memotong kata-katanya? Masa kau menduga bahwa aku sekomplotan dengannya? Chuliuq Siang tidak berkata ya, tapi juga tidak menyangkal, sikap ini umumnya sama dengan mengaku ya. Kata Zeng Jie Jie, jikalau betul, mengapa aku mau memberitahukanmu rahasia dia? Jikalau tidak betul, bagaimana kau dapat mengetahui rahasianya? Zeng Jie Jie terdiam lama sekali, tiba-tiba berjalan melewati Chuliuq Siang, dan masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu masih berantakan. Benda-benda yang dipakai Aikin untuk menimpuki Chuliuq Siang, masih berserakan di lantai, belum diberesi. Mereka tidak punya waktu untuk membersih. Zeng Jie Jie tertawa lagi dan berkata, tempat ini kelihatannya persis sama dengan medan perang, mengapa kamar pengantin selalu, suaranya mendadak berhenti, wajah senyumnya pun berubah. Ia pun melihat tangan itu. Chuliuq Siang terus menatapnya, dan memerhatikan ekspresi wajahnya, lalu segera bertanya apakah kau tahu tangan ini milik siapa nafas. Zeng Jie Jie seolah-olah telah berhenti, lama sekali baru berkata seraya mendesah, ini bukan tanganku, masa ini tangan hantu Zeng Jie Jie berkata seraya menghela nafas, ada apa yang perlu ditakutkan dari hantu? Kapan kah kau pernah dengar bahwa hantu benar-benar telah membunuh orang? Tetapi ini adalah tangan pencabut nyawa Chuliuq Siang berkata sambil mengerutkan alisnya, tangan pencabut nyawa siapapun kalau sudah melihat tangan pencabut nyawa ini, cepat atau lambat nyawanya akan tercabut. Tia melanjutkan lagi, dengar kata orang bahwa tangan pencabut nyawa ini terdiri dari beberapa jenis, jenis yang terjelek saja dapat mencabut nyawa orang tidak lebih dari setengah bulan. Kalau yang ini jenis apa? Zeng Jie Jie berkata sambil menghela nafas lagi, ini jenis yang terbaik menurutmu, apakah tangan yang kelihatannya makin idah? Ketika mencabut nyawa juga makin cepat sedikit pun tidak salah, Chuliuq Siang menjadi tertawa. Zeng Jie Jie berkata seraya mendelik, apakah kau kira aku sedang menakut-nakutimu? Apakah kau kira ini lucu? Nanti setelah nyawamu tercabut, mau tertawa pun sudah tidak bisa, aku cuma ingin tahu dengan care apa ia mencabut nyawa. Care itu pasti amat menarik, aku tidak tahu, tiada seorang pun yang tahu. Karena yang tahu sudah masuk peti mati tetapi kau tahu, aku cuma tahu ini adalah tangan pencabut nyawa, apakah dulu kamu pernah melihatnya? Aku hanya dengar kata orang, siapa yang mengatakannya seorang, seorang teman, apakah temanmu itu tahu banyak hal-hal-hal yang aku beritahukan padamu? Semuanya aku dengar dari dia, sekarang dia ada di mana? Apakah kau tahu sekarang waktu apa? Waktu pagi, pada waktu pagi, teman-temanmu biasanya ada di mana Ciu Liu Xi yang tertawa, sebab tiba-tiba istri ingat pada Hu Ti Hwa, lalu berkata, mereka ada kalanya sedang berbaring di dalam pelukan orang lain. Ada kalanya berbaring di bawah meja di sebuah kedai arak kecil. Zhang Jie Jie pun tertawa, tapi segera menyeriuskan wajahnya dan berkata, teman-temanku bukan si pemabuk, juga bukan si gila, mereka semuanya normal sekali, dan orang normal pada saat seperti ini tentu saja masih berada di rumah, kata Ciu Liu Xi yang, baiklah, kalau begitu marilah kita berangkat-berangkat. Mau ke mana tentu saja ke rumah dia, Zhang Jie Jie berkata seraya memelototkan matanya, mengapa aku mesti membawa kamu pergi ke sana? Ciu Liu Xi yang menjawab seraya tersenyum sebab jika kamu selalu tidak mau membawa aku pergi ke sana, aku bisa sedih sekali, disebabkan kamu adalah teman baikku, tentu saja tidak akan membuat aku sedihkan. Zhang Jie Jie menggigit bibirnya, lalu berkata dengan geram, aka sengaja tidak mau membawa kau pergi ke sana. Justru mau membuatkan sedih. Lebih baik kau mati karena mendongkol tetapi dia pergi juga. Sewaktu seorang gadis berkata bahwa lebih baik anda mati karena mendongkol, seringkali maksudnya ialah ia suka anda. Tiada seorang pun yang lebih dapat memahami kebenaran ini daripada Ciu Liu Xi yang. Langit biru, awan putih, matahari baru terbit dan menyinari bunga-bunga merah dan daun-daun hijau, di atas daun-daun hijau masih terlihat tembongan bun segar yang bening. Angin pun terasa segar dan harum, bahak nafas gadis yang penuh kelembutan. Di pagi hari semacam ini, ada seorang gadis muda dan cantik yang menemani berjalan, berjalan di bawah langit biru dan awan putih, berjalan di antara bunga-bunga merah dan daun-daun hijau, tentu saja ini adalah hal yang amat mengembirakan. Tetapi hari ini Ciu Liu Xi yang tidak terlalu merasa gembira, sebab punya perasaan sepertinya ada satu bayangan yang selalu mengikutinya. Bayangan sepasang tangan. Seolah-olah sepasang tangan itu dapat muncul kapan saja dan di mana saja dari dalam kegelapan, menjulur dan mencekik lehernya sampai mati. Sebaliknya Zeng Jie Jie kelihatannya jauh lebih gembira dari dia. Tangan si gadis sedang memegang setangkai bunga liar yang berembun yang baru dipetiknya, dan mulutnya sedang bersenandung sebuah lagu daerah pegunungan. Ia muda dan cantik, gadis yang semacam dia ini, mestinya tidak memiliki kerisauan. Barangkali ia sama sekali belum belajar untuk menjadi risau dan gundah gulana. Sebuah gerobak yang ditarik bagal muncul dari belakang bukit, setengah gerobak itu terisi dengan selada yang warnanya sehijau zamrut. Yang menjalankan gerobak itu adalah seorang kakek yang sedang menghisap pipa rokok, rambut putihnya bergemerlapan bakperak di bawah sinar matahari. Dengan berlompatan Zeng Jie Jie berjalan mendekati gerobak itu, lalu bertanya sambil tersenyum apakah paman tua mau pergi ke kota. Pada awalnya kakek itu menyipitkan matanya, tapi begitu melihat dia, tiba-tiba matanya bersinar, lalu berkata dengan lantang, Betul. Mau pergi ke kota untuk menjual selada, tanya Zeng Jie Jie, bolahkah kami ikut numpang di gerobak paman untuk pergi ke kota. Tetapi sebelum jawaban tiba ia sudah loncat ke gerobak itu. Jikalau ada gadis secantik ini yang naik ke gerobak, maka setiap pria dari usia 18 sampai 80 tahun tidak akan memaksanya turun. Si kakek berkata seraya tertawa nyaring, gerobak kan masih kosong, kalian suami istri naiklah bersama-sama, Ciu Liu Xiang mengelus, elus sidungnya, lalu dengan terpaksa naik ke gerobak itu. Zeng Jie Jie memandang dia sambil tertawa cekikikan, lalu bertanya dengan diam-diam, kata dia kita adalah suami istri, mengapa kau tidak menyangkalnya? Ciu Liu Xiang menjawab seraya tersenyum, kau sendiri tidak menyangkal, kenapa aku mesti menyangkal? Zeng Jie Jie berkata seraya mengedip-ngedipkan mata. Apakah kita kelihatannya mirip pasangan suami istri yang benaran Ciu Liu Xiang memandang dia dari atas sampai ke bawah beberapa kali, baru berkata sambil tersenyum, seandainya dulu aku kawin muda, maka anak perempuanku sudah hampir sebaya denganmu, mata Zeng Jie Jie mendulik, lalu berkata dengan dongkol, sekalipun kau ingin jadi anakku, ibu tuamu ini masih keberatan karena kau agak kemudahan, kata-katanya belum selesai. Ia sudah tidak bisa tahan lagi dan tertawa cekikikan lagi, sebab ia merasa bahwa istilah ini ibu tuamu ini benar-benar sesuatu yang baru dan amat menarik. Tampaknya ia amat mengagumi dirinya sendiri, kok bisa ia memikirkan serta mengucapkan istilah ini? Ciu Liu Xi yang terus menatapnya, dengan tak tertahankan, perasaannya menjadi lebih gembira. Ada sejumlah orang sepertinya punya bakat untuk mengembirakan orang, dan Zeng Jie Jie salah satunya. Baik ia melakukan tindakan apapun pada Anda, tetap saja Anda tidak mampu marah padanya. Si kakek menoleh dan memandang mereka, lalu berkata seraya tersenyum, melihat kalian tertawanya begitu mesra, pasti baru nikah Zeng Jie Jie mengedipkan matu dan berkata, paman kok bisa tahu si kakek menghela nafas panjang, lalu berkata, jika suami istri sudah menikah lama dan telah berusia lanjut, maka sudah tidak bisa tertawa lagi, misalnya seperti aku itu, begitu melihat istriku yang tua itu, bahkan mau menangis pun aku tidak bisa, Zeng Jie Jie tertawar renyah, lalu tiba-tiba mencubit hidung Ciu Liu Xiang dengan keras. Ciu Liu Xiang cuma bisa mendelik saja, mengaku dirinya lagi naas. Tetapi si kakek yang membelanya dengan berkata, kenapa tanpa sebab kau mencubitnya biasanya seorang pria akan membantu omong untuk pria lain. Zeng Jie Jie berkata dengan senyum di kulung, kemudian hari aku pun juga akan menjadi istri yang tua, kalau sekarang aku tidak menggencet dia, maka sampai saat itu tiba, aku terpaksa digencek oleh dia, si kakek tertawa terbahak-bahak, lalu berkata seraya menganggukan kepala, benar, omonganmu memang masuk akal. Bukankah ketika istriku masih muda dan cantik, ia pun tiap hari menjadikan aku sebagai bulan-bulanan pelampiasan amarahnya, kemudian ia mengetukan pipa rokoknya dengan keras pada gerobak, memandang Ciu Liu Xi yang sambil berkata dengan tersenyum, tampaknya jika seorang pria mau mendapatkan istri yang rupawan, ia mesti belajar menahan dongkol lebih dulu selama beberapa tahun, tanya Zeng Jie Jie, Sekarang bagaimana? Apakah sekarang ada yang menjadikan dia sebagai bulan-bulanan? Tiba-tiba si kakek menghela nafas panjang, lalu berkata seraya tersenyum masam, Sekarang yang menjadi bulan-bulanan tetap adalah aku, Zeng Jie Jie berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh, hal apa pun kalau sudah jadi kebiasaan, tidak jadi soal tan si kakek menyipitkan matu dan berkata seraya tertawa betul juga, lambat laun aku sekarang malah merasa jadi bulan-bulanan kok ya enak juga, seandainya istri tuwaku itu tidak membuat aku marah selama tiga hari saja, aku malah merasa sedih, Ciu Liu Xi yang pun tidak bisa menahan senyumnya, si kakek berkata seraya menghela nafas panjang lagi, sekarang aku hanya ada satu hal yang masih tidak terlalu paham, tanya Ciu Liu Xi yang, apa itu ia pun mulai ikut nimbrung, sebab tiba-tiba ia merasa bahwa kakek ini menarik juga, si kakek bertanya kata banyak orang bahwa orang yang takut istri itu bisa jadi kaya, tetapi sampai saat ini aku tetap miskinnya luar biasa, ini kenapa ya kata Ciu Liu Xi yang seraya tersenyum, mungkin takutnya belum terlalu hebat, harus takutnya bagaimana baru bisa jadi kaya? ingin sekali aku mempelajarinya, kata si kakek. Ciu Liu Xi yang berkata sambil tersenyum, kalau begitu, Anda belajarnya harus mulai dari prinsip 3M dan 4 harus, orang, orang pria yang lain juga mempelajari prinsip ini, tanya si kakek. Sekarang sudah mulai mempelajarinya, dan kelak pasti akan dipelajari sampai lebih mendalam lagi, jawab Ciu Liu Xi yang. Jika begitu, cepat terangkan padaku, pinta si kakek. Ciu Liu Xi yang berkata seraya senyum terus, prinsip 3M, mematuhi perintah dan istri, menuruti secara membabi buta apa yang dikatakan istri, mengikuti istri kemanapun ia pergi, ternyata ini disebut prinsip 3M, lalu apa itu prinsip 4 harus, tanya si kakek. Ciu Liu Xi yang berkata seraya tersenyum simpul, prinsip 4 harus, harus merelakan istri keluar ruang seberapa banyak pun, harus memahami apa yang dimaui istri, harus bisa menahan dongkol yang diberikan oleh istri, harus bisa bersembunyi ketika istri mau memukul Anda, dan bersembunyinya makin jauh makin baik. Si kakek menepuk pahanya sendiri, kemudian berkata seraya tertawa luar biasa. Kau anak muda yang hebat. Aku kira kelakau pasti jadi jutawan ia melanjutkan sambil tertawa keras, sekarang aku baru mengerti para jutawan itu telah memakai care apa tiba-tiba Ciu Liu Xi yang berkata lagi seraya tersenyum, tetapi orang pria tidak selalu harus takut istri baru bisa jadi kaya masa ada care lain tanya si kakek masih ada satu care, jawab Ciu Liu Xi yang. Apa itu tanya si kakek? Jangan punya istri, jawab Ciu Liu Xi yang. Ketika mereka terus berbicara dan tertawa, rasanya cepat sekali sudah mau masuk kota. Seseorang kalau masih bisa tertawa, pasti akan melewati hari-hari dengan lebih mudah. Kalian suami istri ini hendak pergi ke mana dalam kota ini? Tanya si kakek. Kalau paman mau ke mana Zeng Jai Jai balik bertanya. Si kakek menjawab, aku sudah hampir tiba, yaitu pasar yang di depan itu, mendadak is menutup mulutnya, dan wajahnya jadi pucat. Ciu Liu Xi yang mengikuti pandangan mati si kakek, terlihat ada seorang perempuan tua yang tinggi dan gemuk sedang berjalan keluar dari pasar, dengan tangan menenteng sebuah galah timbangan. Si kakek begitu melihat dia, ekspresi wajahnya persis seperti anak ayam. Ketika ketemu burung ngelang, sebelum si kakek berbicara. Nenek itu telah menarik turun si kakek dengan paksa dari gerobak, lalu memukulkan galah timbangan itu ke badan si kakek dengan membabi buta, sambil memaki-maki, si tua bangka yang tidak mati-mati. Kau yang pantas disayat-sayat pisau ini. Aku sedang heran, kau mati di mana kok belum sampai-sampai. Ternyata kau di tengah jalan kecantol seorang perempuan liar si kakek sambil menghindar sambil memohon ampun, kau jangan omong sembarangan, itu istrinya orang lain, si nenek menjadi lebih galak, memukul tambah keras dan berkata, omongan kentut. Ia istrinya siapa? Dari modelnya rubah kecil, rubah kecil, suatu istilah dalam bahasa Tionghoa, ditujukan pada seorang wanita muda, biasanya cantik, yang merusak rumah tangga orang lain, dari kepala sampai kaki, mana ada bagian yang mirip dengan perempuan baik-baik. Sampai saat ini Zeng Jie Jie baru sadar kalau yang dimaksud si nenek itu adalah dia, dan menjadi tertegun karena makian-makian nenek itu. Namun ketika melihat si kakek dipukul sampai mau merangkak-rangkak di tanah, ia menjadi tidak tega, lalu tangannya mendorong Ciu Liu Xiang dengan diam-diam dan berkata, ia dipukuli habis-habisan karena kita, mengapa kita tidak melerainya Ciu Liu Xiang berkata seraya menghela nafas panjang, jikalau seorang istri sedang memukuli suaminya, bahkan kaisar pun tidak sanggup melerainya, Zeng Jie Jie berkata dengan cemas, paling sedikit kau kan bisa memberi penjelasan bagi dia, masa kalian sesama pria tidak dapat saling bersimpati Ciu Liu Xiang mengelus elus hidung, dengan sangat terpaksa maju, baru berkata, ibu tua, si nenek sudah berjalan ke arahnya dan berkata seraya memelototkan mata, ibu tua itu siapa? Ibu mulah ibu yang tua si kakek amat keleram, lalu berkata seraya menjejak-jejakan kaki, kau lihat sendirikan bahwa perempuan ini mau menang sendiri dan tidak mau menuruti akal sehat. Sudah jelas ya adalah istrimu, tapi perempuan ini sengaja tidak mau percaya. Metusi nenek melotot kian besar dan berkata, benarkah rubah kecil itu istrimu Ciu Liu Xiang mengangguk dengan senyum asam yang dipaksakan. Selama ini yang paling ditakuti dia ialah ketebu perempuan yang mau menang sendiri dan tidak mau menuruti akal sehat. Dan nenek ini termasuk yang paling menyakitkan kepala dari taik perempuan ini. Betul dia istrimu. Jika begitu aku tanya siapa nama istrimu tanya nenek itu. Pertanyaannya memang masuk akal, tentu saja si suami harus mengetahui nama si istri. Sewaktu mengadakan Razia penggerebekan pelacur-pelacur liar, para petugas juga mengajukan pertanyaan ini kepada pria-pria hidung belang yang terjaring Razia. Ciu Liu Xiang menjawab dengan tersenyum asam, ia bernama Zhang Jie Jie, ia sedang merasa beruntung bahwa ia tahu namanya Zhang Jie Jie. Siapa tahu bahwa kalimatnya belum selesai diucapkan, tiba-tiba si nenek mencaci maki lagi, kau si anak haram jadah. Jelas, jelas ya kakak perempuanmu, tapi sengaja bilang ya istrimu. Kau anak haram dari siapa? Apakah kau anak haram dari si tua bangka ini? Atau kau menerima uang sogok berapa banyak dari dia? Ia makin memaki, amarahnya kian menjadi-jadi, galah nimbangan yang ada di tangannya itu dipukulkan secara membabi buta ke badan Ciu Liu Xiang. Ini betul-betul keterlaluan, si kakek dengan cemas datang menarik si nenek, sambil berteriak, ia kan bukan suamimu, mengapa kamu memukuli dia mendengar kata-katanya, seorang perempuan memukuli suaminya kayaknya adalah sebuah asas kebenaran. Si nenek berteriak-teriak, aku justru mau memukuli si anak haram jadah ini sampai mati, si kakek menarik si nenek dengan gelisah, tapi si nenek tetap mau memukul dengan kalap. Ciu Liu Xiang menjadi bingung, tidak tahu mau tetap diam di tempat, atau sebaiknya melarikan diri. Tiba-tiba, kakek yang menarik dan nenek yang memukul itu sama-sama mau jatuh, dan jatuhnya mereka menuju ke arah Ciu Liu Xiang. Dengan terpaksa dan gerakan yang otomatis, Ciu Liu Xiang mengulurkan tangan untuk menahan tubuh mereka agar mereka tidak terjatuh. Tiba-tiba, si kakek merangkul pinggang Ciu Liu Xiang erat-erat dari bawah, dan gerakan si nenek cepat bagaikan angin, galah nimbangan yang ada di tangannya, dalam waktu sekejap mata, telah menotok 7-8 jalan darah di tubuh Ciu Liu Xiang. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelabdoi Ciu Liu Xiang. Tampaknya kalimat ini sudah seharusnya direvisi, setidaknya mesti ada tambahan kata di depannya, sehingga menjadi, kecuali wanita, tiada seorang pun yang bisa mengelabdoi Ciu Liu Xiang. Ciu Liu Xiang mendadak juga menyadari satu hal, perempuan tua juga adalah wanita, dan wanita dari usia 18-80 tahun tidak ada yang dapat dipercayai. Ia sudah lama bersumpah akan ekstra hati-hati terhadap kaum wanita. Cuma sayangnya ia telah melupakan hal ini. Tampaknya sudah suratan takdir bahwa ia mesti terpelanting oleh kaum wanita gerobak yang ditarik begal itu menuju keluar kota lagi. Si kakek sambil menghisap pipa rokok, menjalankan gerobak dengan perasaan puas dan gembira. Ciu Liu Xiang berbaring di setumpukan besar selada, persis seperti selada yang berukuran ekstra besar, ia biasanya amat jarang memakai pakaian hijau, kecuali hari ini. Pakaian hijau ini dibuat khusus oleh Si Leng Rong bagi dia, sebab salah satu sahabat wanita terdekatnya ini berkata pada dia, kalau pergi ke rumah orang untuk mengucapkan selamat panjang umur, maka seharusnyalah memakai pakaian yang berwarna terang dan sedikit menyolok, agar tidak dianggap sial oleh keluarga itu. Ciu Liu Xiang berpikir seraya menghela nafas, mengapa tidak memilih pakaian yang berwarna merah atau kuning, tapi justru memilih pakaian hijau ia tidak menyukai selada. Selama ini ia beranggapan bahwa selada, wortel dan sejenisnya ini adalah makanan untuk kelinci. Nenek itu sedang duduk di sampingnya, dan memandangi dia dari atas ke bawah dan sebaliknya, sepertinya menaruh minat besar padanya. Asalkan ia adalah wanita, pasti akan menaruh minat pada Ciu Liu Xiang, dari usia 18 sampai 80 tahun adalah sama saja. Lalu Zeng Jiajie, sejak tadi ia telah menghilang. Tiba-tiba si nenek tersenyum dan berkata kepada Ciu Liu Xiang, hal ini pasti telah memberi pelajaran untuk bukan pelajaran apa tanya Ciu Liu Xiang. Mengajarimu bahwa lain kali jangan mencampuri urusan suami, istri orang lain. Sekalipun si suami dipukuli sampai mati oleh si istri, itu nasibnya si suami. Memang tiada seorang pun yang mampu menangani urusan ini, kata si nenek. Ciu Liu Xiang berkata seraya menghela nafas, pelajaran yang aku dapatkan dari hal ini bukan cuma itu saja, oh, masih ada pelajaran apa lagi? Tanya si nenek. Yang pertama, mengajariku dengan amat mendalam bahwa lain kali jangan seberangan mengaku diriku adalah suaminya orang lain, kata Ciu Liu Xiang. Kemudian tanya si nenek. Yang kedua, mengajariku dengan amat mendalam bahwa lain kali jangan lupa bahwa nenek yang tua pun juga adalah wanita, kata Ciu Liu Xiang. Raut muka si nenek menjadi dingin dan berkata, apakah kau merasa sedikit tidak rela bahwa kau jatuh di tanganku? Ciu Liu Xiang menjawab seraya menghela nafas panjang, sekarang aku hanya menyesal kenapa kemarin aku kok tidak jatuh di tubuhnya nona-nona yang muda dan cantik itu si nenek, berkata seraya tersenyum dingin, yang disayangkan adalah, sekarang kau menginginkannya tapi sudah terlambat. Ciu Liu Xiang berkata seraya tersenyum kecut, makanya sekarang aku cuma berharap satu hal, apa itu tanya si nenek. Berharap berubah menjadi seekor kelinci, jawab Ciu Liu Xiang. Si nenek berkata dengan terkejut, kelinci Ciu Liu Xiang berkata seraya tersenyum jika Anda melemparkan seekor kelinci ketumpukan selada, kelinci itu akan merasa senang sekali, namun andalah yang akan menyesal, mendadak si kakek menolahkan kepalanya dan berkata sambil senyum, istriku yang tua, apakah kau tidak merasa bahwa orang ini ada sesuatu yang luar biasa apanya? Yang luar biasa tanya si nenek. Sudah sampai pada situasi ini pun, ternyata ia masih bisa bergurau, bahkan kata karanya banyak sekali, ini memang betul adalah keluar biasaan Ciu Liu Xiang. Pada saat-saat makin sial dan paling berbahaya, ia makin suka berbicara. Ini tidak saja disebabkan ia selalu beranggapan bahwa berbicara dapat menenangkan perasaan hatinya, juga disebabkan ia seringkali dapat menemukan kelemahan lawan. Jikalau lawan ada kelemahan, ia baru punya kesempatan. Jikalau tidak ada kelemahan, ia juga bisa menciptakannya gerobak itu berbelok masuk ke sebuah jalan yang sepi dan terpencil. Biji met Ciu Liu Xiang berputar-putar, lalu berkata, jalan ini menuju kemana? Aku kok belum pernah lewat si nenek berkata dengan dingin, jalan yang belum pernah kamu lewati masih amat banyak, lain kali lewat silah dengan pelan-pelan, lain kali aku masih ada kesempatan tanya Ciu Liu Xiang. Itu tergantung, jawab si nenek. Tergantung apa tanya Ciu Liu Xiang. Tergantung kami senang atau tidak, jawab si nenek. Kalau tidak senang, masa mau membunuhku HMM si nenek mendengus? Aku dengan kalian kan tidak pernah bermusuhan atau punya dendam, seandainya mau membunuhku, ini pasti bukan ide kalian kan tanya Ciu Liu Xiang. Tiba-tiba si nenek jadi bungkam. Aku tahu ada seorang yang mau membunuhku, tapi sampai sekarang masih tidak terfikirkan dia itu siapa Ciu Liu Xiang. Melanjutkan kata-kata seraya memutar-mutar biji. Matanya, apakah orang itu adalah Zeng Jiajie? Apakah kalian sudah saling mengenang? Apakah ini adalah sandiwara yang sudah kalian rancang sejak semula si nenek tetap mengatukkan mulutnya, kelihatannya telah memutuskan untuk tidak ngobrol lagi dengan Ciu Liu Xiang. Tiba-tiba Ciu Liu Xiang berkata sambil senyum aku sekarang baru menyadari bahwa Anda pun memiliki sesuatu yang luar biasa, yang juga merupakan keunggulan terbesar Anda. sewaktu orang lain menyinggung tentang keunggulan diri sendiri, sedikit sekali orang yang bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dan memang si nenek akhirnya bertanya juga, apa yang kamu maksud keunggulan terbesar Anda ialah, tidak panjang mulut seperti perempuan lain? Jawab Ciu Liu Xiang. HMM si nenek mendengus. Walaupun is mendengus, namun ekspresi wajahnya sudah lebih enak dipandang, Ciu Liu Xiang tersenyum lagi, lalu berkata, orang bilang perempuan tua paling panjang mulut, dikarenakan Anda tidak panjang mulut, Anda pasti belum terlalu tua, ia melanjutkan sambil menghela nafas, hanya sayang bahwa Anda terlalu tidak memerhatikan periasan diri, sehingga Anda kelihatannya agak tua. Anda mesti memahami pepatah ini yang berbunyi 30% wajah, 70% merias diri. Setiap wanita melakukan hal demikian, tanpa terasa si nenek membetulkan belahan bajunya, dan mengelus-elus wajahnya. Umpamanya Zeng Jie Jie sama sekali tidak merias diri seperti Anda, pasti kelihatannya tidak lebih muda banyak dari Anda, kata Ciu Liu Xiang. Tanpa terasa si nenek berkata seraya menghela nafas, ia masih gadis muda, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan dia Anda tahun ini berusia berapa? Ada 38 tahun tanya Ciu Liu Xiang. Si nenek berkata seraya mendinginkan ekspresi wajahnya, kamu jangan pandai menjilat ia walaupun demikian, ia sudah hampir mau tertawa dengan senang. Gadis muda mengharapkan orang lain mengatakan bahwa ia sudah besar dan dewasa, sebaliknya perempuan tua mengharapkan orang lain mengatakan bahwa ia masih muda. Azaz kebenaran ini dari dahulu kala sampai sekarang pun tetap berlaku. Si kakek menoleh lagi, lalu berkata sambil tertawa, Istriku yang tua, dengar kata orang bahwa orang ini memiliki mulut manis yang telah menipu banyak wanita. Kau harus hati-hati agar tidak terjebak olehnya, saya mengatakan yang sebenarnya, kata Ciu Liu Xiang. Si kakek berkata seraya tersenyum, masa kamu betul-betul menganggap dia masih berumur 38 tahun. Bukan berumur 83 tahun tiba-tiba si nenek lompat berdiri, menampar si kakek dan memaki, omongan kentut. Kalau aku benar-benar berumur 83 tahun, bukankah kau adalah cucuku si kakek mengerutkan kepala dan tidak berani berbicara lagi? Ciu Liu Xiang tersenyum lagi, lalu berkata dengan santai, sebenarnya tidak bisa menyalahkan dia, karena setiap suami akan merasa istrinya lebih tua dalam pandangan orang lain. Si nenek saking marahnya sampai nafasnya agak terengah-engah, lalu berkata dengan marah, makanya wanita seharusnya tidak boleh menikah. Ciu Liu Xiang berkata sambil menghela nafas, ngomong secara Jujur ya, di dunia ini posisi wanita terjepit, jika tidak menikah, orang akan mengejek dan berkata dia tidak laku, jika menikah, harus berjaga-jaga agar si suami tidak berubah hatinya, ekspresi wajahnya penuh dengan rasa simpati, lalu melanjutkan, orang semuanya sepertinya melupakan satu hal, yaitu din mereka juga dilahirkan oleh perempuan, di bawah kolong langit ini, sepertinya sudah tidak ada perkataan lain lagi yang sanggup membuat wanita jadi terharu dari kalimat ini. Tanpa dapat menahan diri lagi, si nenek pun berkata seraya menghela nafas, andai kata semua pria di dunia ini penuh pengertian seperti kamu ini, pastilah kehidupan kaum wanita menjadi lebih mudah. Ciu Liu Xiang berkata sambil tersenyum asam, namun apa manfaatnya menjadi orang semacam aku ini? Sebab malahan ada orang yang menginginkan nyawaku. Bahkan justru ada wanita yang menginginkan nyawaku si nenek menatap dia, ekspresi mukanya tampak ada rasa simpati serta sedikit rasa bersalah, lalu berkata dengan suara lembut, barangkali ia tidak sungguh-sungguh mau menginginkan nyawamu, mungkin hanya sekedar mau bertemu denganmu. Ciu Liu Xiang menggelengkan kepala dan berkata, jika ia hanya sekedar mau bertemu denganku, mengapa tidak langsung menemuhiku? Mengapa mesti memeras otak memikin jebakan-jebakan? Mengapa mesti bersusah payah didemikian? Ia melanjutkan dengan wajah murung, seandainya aku berbuat salah pada dia, maka matipun aku tidak menyesal, tapi yang membuat aku menyesal ialah, bukan saja aku tidak pernah melihat wajahnya, bahkan aku tidak tahu dia itu siapa si nenek berkata dengan suara yang makin pelan, sebenarnya kami tidak punya dendam denganmu, juga bukan sungguh-sungguh mau mencelakaimu, cuma, cuma, aku pun tahu bahwa kalian pasti punya kesulitan yang sulit diutarakan, maka aku juga tidak ingin kalian melepaskanku, aku cuma ingin, cuma ingin, kata Ciu Liu Xiang. Si nenek berkata dengan tegas, jangan segan-segan untuk mengatakan apa yang kamu inginkan, asal itu dalam batas kemampuanku, aku pasti mau membantumu, sebenarnya juga tidak ada apa-apa, cuma dikarenakan selama ini aku tidak makan selada, juga amat takut pada baunya, maka sekarang perutku terasa mulas dan mau muntah, kata Ciu Liu Xiang. Si nenek berkata dengan sikap bersimpati, memang benar selada ada semacam bau yang aneh, aku pun tahu ada banyak orang yang tidak berani memakannya, seandainya sekarang beri aku minum beberapa teguk arak, aku akan merasa jauh lebih unakan, kata Ciu Liu Xiang. Si nenek berkata sambil senyum, hal ini mudah, ini memang tidak termasuk permintaan yang kelewat batas, sekalipun ia seorang narapidana terhukum mati, sebelum hukuman mati dijalankan, juga akan diberikan semangkuk arak. Si nenek berdiri, lalu berkata dengan suara keras, kakek tua, aku tahu kau pasti menyimpan arak, cepat keluarkan si kakek berkata sambil menghela nafas, tidak masalah jika minum beberapa teguk arak, namun beberapa jalan darah di dadanya telah kau totok, lalu bagaimana ia bisa menelan arak kalau aku bisa menotoknya, apa aku tidak bisa melepaskan totokannya, kata si nenek. Si kakek berkata dengan terkesiap, kau ingin melepaskan totokannya? Kalau dia lari, siapa yang bertanggung jawab si nenek berkata dengan tersenyum dingin, tenang. Ia tak akan bisa lari, Ciu Liu Xiang berkata dengan tersenyum kecut, tidak salah. Kalau seluruh jalan darah di kedua kakiku ditotok, bagaimana aku bisa melarikan diri dengan gerakan yang amat lambat, si kakek mengeluarkan satu botol arak dari bawah alas gerobak, dan mau minum arak seteguk dulu. Dengan sigap si nenek merampas botol arak itu, lalu menggoyang-goyangkan botol itu di depan muka Ciu Liu Xiang dan berkata, anak muda, dengarlah. Hanya disebabkan aku merasa kau orangnya lumayan juga, maka aku izinkan kau minum arak, tapi kamu sekali-kali jangan macam-macam, jika tidak jangan salahkan aku kalau aku berlaku tidak sungkan lagi padamu si kakek berguman, ia betul-betul berlaku tidak sungkan, aku boleh jamin bahwa tiada seorang pun yang sanggup bertahan, si nenek mendelik pada si kakek, namun tangannya telah menotok enam jalan darah di kedua kaki Ciu Liu Xiang. Masih ada tangannya yang belum kau totok, jika kau begitu menyukai dia, sekalian saja kau bantu dia dengan menyuapkan arak pandia, kata si kakek. Si nenek berkata seraya tersenyum dingin, suap-nya suap, siapa takut? Menurut umurku kan sudah pantas jadi, kakak perempuan terbesarnya, masa ada orang yang mau curiga padaku si kakek bergumam lagi, ternyata kau bisa jadi kakak perempuan terbesarnya, padahal aku kira kau sudah boleh jadi ibunya, mulut si nenek memaki-maki lagi, namun tangannya telah menotok seluruh jalan darah di kedua tangan Ciu Liu Xiang. Walaupun ia telah tua, tetapi kedua tangannya masih mantap sekali, totokannya cepat dan tepat tidak kalah dengan ahli-ahli totok terkenal manapun. Sejak tadi Ciu Liu Xiang telah bisa mengetahui bahwa pasangan suami istri ini pasti adilah tokoh perselatan yang amat termashur, namun sampai saat ini ia masih belum terpikirkan bahwa mereka itu siapa. Setelah si nenek melepaskan totokan di dada Ciu Liu Xiang, lalu memapah bangunkan dia, menutup mulut Ciu Liu Xiang dengan botol arak, dan berkata, kamu minumlah dengan pelan-pelan. Bukannya aku tidak dapat mempercayai mu, hanya dikarenakan banyak orang berkata bahwa dalam situasi sebahaya apapun, kamu tetap bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri Ciu Liu Xiang minum dua teguk arak, bernafas panjang sebentar, lalu berkata seraya tersenyum pahit, ilmu menotok yang Anda miliki ini, di dalam dunia ini paling-paling cuma ada 2-3 orang yang dapat menandingi. Jika masih ada orang yang dapat lolos dan Anda, ini baru disebut peristiwa aneh si nenek berkata sambil senyum, kamu termasuk orang yang pengamatannya jeli sekali ya. Sebenarnya aku pun tidak percaya kamu bisa lobs dari tanganku, namun berhati-hati sedikit kan tetap baik Ciu Liu Xiang minum arak sambil menganggukan kepala. Si nenek berkata lagi sambil senyum, kamu tidak perlu minum begitu tergesa-gesa, arak dalam botol ini kan milikmu, ia agak menjauhkan mulut botol itu agar Ciu Liu Xiang bisa bernafas lebih lengga. Ciu Liu Xiang memang sedang bernafas, sampai nafasnya memburu dan wajahnya memerah. Si nenek meninggikan kepalanya dan bergumam, mengapa kaum pria sepertinya semua adalah setan mabuk aku sendiri sampai sekarang kok tidak habis pikir, apa manfaatnya minum arak ia segera akan mengerti, sekalipun boleh dikatakan bahwa minum arak tidak ada manfaatnya, tapi toh tetap saja ada satu macam manfaatnya, yaitu kadang-kadang dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Tiba-tiba sebuah semburan arak keluar dari mulut Ciu Liu Xiang, menyembur ke muka si nenek laksana anak panah. Dengan terkejut si nenek melompat ke belakang dan turun dari tumpukan selada itu, namun dengan tiba-tiba semburan arak itu berubah arah dan mengenai kaki Ciu Liu Xiang. Si kakek pun amat terkejut, dengan sigap berkelebat dari muka gerobak, serta menimpukan camuk ke leher Ciu Liu Xiang. Reaksi si nenek lebih cepat, badannya melesat bagaikan ada pegasnya, sepuluh jari tangannya mencengkeram ke metu kaki Ciu Liu Xiang laksana cengkeraman Raja Wali. Hanya sayang bahwa mereka terlambat satu langkah saja. Sewaktu Ciu Liu Xiang mau melarikan diri, selamanya tiada seorang pun yang bisa menerka care apa yang akan dipakainya. Dan ketika orang sudah tahu care apa yang dipakainya, seringkali sudah terlambat satu langkah. Ketika semburan arak itu mengenai kakinya, telah melepaskan seluruh jalan darah di kakinya yang tertotok. Ciu Liu Xiang melingkarkan kedua kakinya, badannya segera melesat pergi laksana anak panah yang baru lepas dari busur. Begitu badannya melesat, maka tiada seorang pun di kolong langit ini yang dapat menangkapnya lagi. Ilmu meringankan tubuh pendekar harum nomor satu di dunia kalimat ini memang bukan isapan jempol. Badannya melesat lalu bersalto di udara, setengah teguk arak yang tersisa di mulutnya disemburkan untuk melepaskan totokan di jalan darah lengan kanannya. Badannya bersalto lagi di udara, tangan kanannya telah melepaskan totokan di jalan darah lengan kirinya. Begitu seluruh jalan darah di kedua lengannya sudah terbebaskan, maka sepertinya ia ketambahan sepasang sayap, dan terlihatlah kedua lengannya diayunkan, lalu badannya berputaran dengan cepat di udara, segera saja badannya telah hinggap di ranting-ranting pohon yang jauhnya kira-kira 20-30 meter, dan ranting-ranting itu hampir tidak bergoyang sama sekali. Ketika ia berada di ranting-ranting pohon, tampaknya ia berdiri lebih teguh dari orang lain yang berdiri di tanah datar. Si kakek dan si nenek hanya melihat dengan melongo saja. Mereka tidak mengejar, sebab mereka sudah mengerti sekalipun dikejar, juga tidak bisa menyusul Culiuk Siang. Dan lagi, sekalipun mereka bisa menyusul Culiuk Siang, mereka bisa berbuat apa pada dia? Mereka pun tidak melarikan diri, sebab mereka pun tahu itu tiada gunanya. Mendadak Culiuk Siang berkata seraya tersenyum hal ini barangkali juga telah memberikan pelajaran bagi kalian, si nenek menghela nafas panjang, lalu berkata, Betul, aku sekarang baru tahu omongan pria sama sekali tidak boleh didengar. Jikalau seorang pria bermulut manis dan menjilat-jilat, maka satu kata pun tidak boleh dipercayai kau baru tahu azas kebenaran ini, kata si kakek. Sebab aku sudah hidup 60 tahun lebih, baru pertama kali ketemu pria semacam kau ini, kata si nenek. Si kakek berkata seraya mengeditkan mata, kau sudah berumur 60 tahun lebih, padahal aku kira kau masih berumur 38 tahun, si nenek segera melayangkan sebuah tamparan. Si kakek berlari sambil menutupi kepalanya, dan berteriak, ketika istri yang tua memukul kamu, haruslah kamu bersembunyi. Kian jauh kian baik mereka yang satu memukul, yang satu berlari untuk menghindar, dalam waktu sekejap mata, mereka telah lenyap entah kemana. Culiuk Siang masih sedang tersenyum, sama sekali tidak punya niat mengejar. Kebaikan terbesarnya barangkali ialah, pada saat-saat yang paling kritis, ia seringkali dapat melepaskan lawan-lawannya. Ketika dengan ringan badannya baru turun dan pohon, tiba-tiba mendengar ada semacam bunyi, semacam bunyi yang amat aneh, dan berasal dari suatu tempat yang amat aneh. Bahkan ia tidak pernah menduga bahwa bunyi ini bisa keluar dan tempat ini. Culiuk Siang bukanlah seorang yang mudah kaget, tapi pada saat ini ia betul-betul merasa kaget. Bunyi tepuk tangan bukanlah semacam bunyi yang aneh, meskipun Culiuk Siang bukan artis panggung, namun masih sering mendengarkan bunyi tepuk tangan orang lain karena kehebatan dia. Bagian bawah gerobak pun bukanlah semacam tempat yang aneh, baik gerobak itu besar atau kecil, punya bentuk atau modal apapun, pasti punya bagian bawahnya. Tetapi pada saat ini dan di tempat ini, dari bagian bawah gerobak baga ini terdengar bunyi tepuk tangan, ini bukan saja amat aneh, bahkan luar biasa anehnya. Hanya orang yang bisa bertepuk tangan, jika ada bunyi tepuk tangan dari bagian bawah gerobak, itu pasti ada orangnya, dan karena gerobak itu di sepanjang jalan tidak pernah berhenti, berarti orang itu sejak awal sudah bersembunyi di bagian bawah gerobak itu. Pada mulanya Culiuk Siang merasa kaget, tapi wajahnya segera tersenyum lagilah telah dapat menebak siapa orang itu. Terima kasih telah menonton!